sekarang katanya kalau ke sini ngantri-ngantri orang, Pak? mau ngantri, Mas oh alhamdulillah, oke itu orang-orang warkota ya mungkin ya? iya yang bawa ke... warkota dari Jakarta, dari Kalungan woi... dari Doga selamat menikmati ini posisiku ada di Kalianget namanya ada Indomaret tuh ini parkirnya harus di sini kalau pakai mobil, motor bisa masuk nah posisinya di sini kita masuk gang sebelah sini ya inget-inget ini ada rumah bagus putih nah ini rumahnya siapa nggak tahu pokoknya ancar-ancar itu ya let's go kita masuk aja kita kembaliin, Pak Yung mau nggak? makasih ini pokoknya kita masuk gang aja iya aku boleh agak lari nggak? lebus nih saya oh aku tahu, ancar-ancarnya ada warung eh ini dengan gangnya kita oh ini ini tuh nah, apa yang ancar-ancar itu? eh pokoknya, gang pertama ya gelok kanan nah, terus ada warung ini hijau wah sekarang jadi warung sayur sih ini warung hijau sih nah, tempatnya ada di situ kita surpise gitu ya si, kali ini mene nah, ini ada warung hijau ini langsung belok ke sana seet lho temenku udah nungguin masuk kita surpise wih, gue surpise malah lali ibu eh karena ibunya tuh nggak yang tahu sosial media gitu buka oke, kita masih surpise wah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati hehehe udah mau, baru aja mau prepare oke selamat menikmati tak sih, kayak mau tangan kalian kan? selamat menikmati selamat menikmati oke waktu itu sama bapak ini wuih sekarang katanya kalau ke sini ngantri-ngantri orang mbak? ngantri mas oh alhamdulillah oke itu orang-orang luar kota ya mungkin ya? iya yang mau ke... Jakarta, dari Kalungan wuih dari Duda wuih mantap sekali brokoli, gom, banjar banjar wah oke ini udah ini apa mungkin penasaran mbak yang apa ada di video ini yang lagi nonton udah dari tahun berapa mbak? udah ada 10 tahun 10 tahun ya? lebih lebih tapi pertama jualan di sini ya? di situ oh di situ iya oh di sini iya terus pindah? pindah ke sini lalu kan ini belum punyaan saya sekarang sudah punyaan saya sudah dibeli alhamdulillah oke mbak siap sambil tak nunggu matang oke gantian sekarang sama ibu iya ibu, kalau orang nyari sini namanya masih menggunak? iya cikmur cikmur oke boleh nih wah kemarin kan sempat viral nih cikmur sekarang tempe sehari berapa gorengnya? 8 lontrong 8 lontrong itu berapa? 1 lontrong 1 lontrong 40 40 x 8 tolong ketik di gelungkumen 40 x 8 x 5 aja 200 ya sekianlah pokoknya ya 200 nanti dihitung ya minta tolong oke tapi kalau nasi megona emang cuma buat segini aja ya? 7 kg oh 7 kg iya mbak waktu itu berapa mbak? waktu itu ya... 4 4 oh berarti ini tambah banyak pelanggannya? iya wih alhamdulillah buat terima kasih dada-dada cikmur disini itu yang pada nonton yang pernah kesini mungkin oke mantap cikmur kalau orang kesini itu siap udah ready untuk dipesan sekitar jam berapa? setengah 4 setengah 4 oke sampai? jam 6 cuma 2 jam setengah aja ya berarti? iya udah habis ya nggak pingin nambah cikmur cukup ya capek capek ya karena ini emang sudah diayai berdua saja oke mantap sambil tak nunggu matang aja mbak Tersun cikmur ya ini lagi goreng tempe mbak tempe khas yang ada ini ada kunir ya? kunir kencur kencur bawang ketumbar hmm garam oh itu kemudian gos wih mantap tambah kiri ini masih hijau-hijau kucay? kucay oh kucay wih kenapa hari ini masih pakai kayu? kalau pakai gas berat nas, boros ya boros kalau habis mendapatkan repot-repotnya kalau pakai kayu kan sudah tahu ini kayu mau habis, cari cari di sawah ini sudah mulai rame, kita harus ambil tempennya, silahkan habis nanti kita akan makan dengan nasi menggondong jadi setiap sendokan itu pasti dapat nasi jelas, nasi sama sayurannya ini ini wow jadi tempennya itu kan gurih gitu ya gurih ada hasilnya gitu, nah perpaduan sama nasi menggondong yang ada manisnya itu cocik melidut, ini maksimal pokoknya apa? apa? silah habis jadi ini rebutan memang enak tenang apa? mau? boleh ini saja ini seperti ini iya 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 perpaduan sama tempe yang nasi menggondong itu harus di nasi menggondong warna sobo ya ini harus dimakan sama tempe kemulnya warna sobo itu baru kelop wih harganya cuma 3.000, harusnya melimpah ruang hmm 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 apalagi nih kita makan begini ini ketika gorengannya udah langsung jadi masih panas ya kita menikmatinya di warung ini tuh sangat sadu ya suasana juga mendukung warna sobo dingin-dingin gitu ini apalagi gerimis hmm tempennya masih hangat dulu hmm tuh ini sekitar setengah empat wah sudah mulai datang para langganan-langganan ini banyak ya 3.000 banyak lho nggak habis-habis lho aku makan ya tuh enak tenang terus masaknya masih pakai kayu jadi semuanya kan masih tetap dapet ya mantap ya nasi megono cikmur habis ini aku akan ceritakan lagi ya sambil minum teh asik kali ya tentang nasi megono warna sobo ini mantap sebelum ditulis sampai beledos ini cuas oke disini kita bisa sambil menikmati teh teh tambi kayaknya teh tambi teh tambi dan teh yang kuat lho wah kalau aku seringnya teh gulanya dikit gitu wah itu pas banget in my mouth itu kayak gini nih wih jangan keras keras ya banyak tetangga disini oke jadi kenapa nasi megono cikmur ini menjadi spesial ya tentu selain rasanya adalah nasi megono sore satu-satunya setau aku ya nggak tahu kalau di pelosok-pelosok desa di pinggir wonosobo sana tapi untuk di kota ini masih satu-satunya gitu yang lain itu nasi megono pasti pagi hari karena basicnya untuk sarapan tapi ini buat yang nggak tiap harinya di wonosobo mungkin atau sore hari pengen makan nasi megono gitu itu susah nyarinya dan kita menemukan tempat ini nasi megono cikmur ini wow fresh langsung dimasak dan disajikan dan ini masih pakai luweng jadi masih panas terus gitu ya terus gorengan selalu panas juga disini itu yang menambah kenikmatan kayak itu nah suasana wonosobo ya ini ada di perkampungan padat penduduk gitu nah kalau dari depan udah tahu ya tadi udah tak ancer-anceri ada indomaret gitu masuk aja sebelah gang itu nah nanti kalau kamu kebingungan mungkin ada beberapa gang masuk ya walaupun ini udah tak ancer-anceri tanya aja sekitar pasti semuanya udah tahu gitu nah mampir sini dulu habis itu baru naik ke dieng ya karena kamu nginep di dieng ya kan mau ke sikunir gitu mungkin bahasanya nah kamu bisa sarapan di sini eh sarapan sarapan makan suri maksudnya bawa tempe sama nasi buku juga ada di sini ya bisa makan di sini ya tapi kamu makan lah di sini ya asik banget ini kalau di Jepang udah umakasi namanya oke jadi gitu temen-temen semoga semoga kalian kalau ke Wonosobo bisa sempat main kesini pokoknya lengkapnya udah ada di video termasuk harganya yang murah-muriah nah kalau kamu nih punya rekomendasi kuliner lagi yang ada di kota kalian yang lagi viral langsung ketik aja di kolom komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube di Yudhuran terima kasih